selamat menikmati perkenalkan saya Aldi yang akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini dan terima kasih buat teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan P3K podcast kampus ke kampus di mana acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara KBR dan juga VKOM Prof. Dr. Mustopo dan seperti biasa teman-teman sebelum kita memulai acara ada baik kita mengucapkan alhamdulillah ya kita masih diberi kesehatan teman-teman masih bisa berkumpul dan acara ini akan berlangsung selama kurang lebih selama 90 menit dan sebelum memulai acara ini saya akan memanggil Pak Dekan Bapak Dr. Muhammad Saifullah untuk memberikan kata-kata sambutan untuk waktunya Pak Dekan dipersilakan boleh beri tepuk tangan teman-teman sekalian silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua hom swastiastu namo budaya salam kebajikan baik pertama terima kasih buat teman-teman KBR kemudian yang kedua mahasiswa Fiko Mustopo yang saya banggakan baik ini acara yang saya pikir sayang untuk kalian lewatkan dan juga merupakan rangkaian acara ya Bu Fiji ya kemarin juga sudah orangnya sama nih oh beda orangnya beda jadi gini saya akan kasih bukan sambutan sih tapi pengantar singkat saja mohon kalian eksplor kegiatan pada hari ini hari ini akan dihadiri oleh akan diisi oleh Pak Pak Bimo Pak Bimo ada diantara mahasiswa milihnya dekat cewek Pak baik jadi KBR ini adalah perusahaan yang punya main bisnis itu di podcast betul ya Pak Bimo ya jadi kalau teman-teman sekarang sudah gandung ke podcast saya yakin betul teman-teman atau para mahasiswa sudah jarang dengar radio apalagi nonton TV kalau mau dengar orang bincang-bincang lebih banyak ke podcast hari ini silahkan di eksplor nanti Pak Bimo adalah CEO apa ya CEO dari KBR beliau nanti akan memberikan kalian sedikit tips dan juga bocoran kalau bahwasannya yang namanya podcast itu ada cuannya ada teman-teman radio ada teman-teman radio gak disini anak radio saya udah minta dateng ada berapa orang satu satu doang nanti di nyusul ya jadi buat yang radio khususnya kalau selama ini kalian pakai frekuensi apa apa namanya frekuensi FM gitu ya udah mulailah beralih kalian kalau gak salah saya dengar udah ada di Spotify kita lihat tolong di eksplor diperhatikan jangan-jangan memang jodoh kalian ada di podcast gitu buat Pak Bimo terima kasih Pak Bimo ingin sharing disini dan untuk kedepannya mudah-mudahan Viko Mustopo bisa berkolaborasi lebih jauh lagi khususnya untuk menggarap kurikulum di bidang digital selebihnya juga terima kasih buat teman-teman dari Pogo ya Pogo FM Pogo FM itu juga sebuah aplikasi platform platform maksudnya platform yang yang menghususkan di ini ya di podcast ya ada musiknya juga Bu ada audiobooknya buku-buku komunikasi udah pernah belum Bu dibikin audiobook rasanya seru kebayang gak kalian mendengarkan bahasan serius tentang teori komunikasi tapi dari dari audiobook podcast belum pernah ada kan mudah-mudahan kalian yang buat nanti saya pikir itu aja untuk mempersingkat waktu biar acara langsung ke topiknya akhir kata wilayitaufik walhidayah walridah walinaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak dokter padekan maaf mohon sebentar pak tetap jatuh panggung karena akan ada pemberian plakat dari KBR untuk Fiko Mustopo dimana ini sebagai salah satu simbolis kerjasama antara KBR dan juga Fiko Mustopo selama beberapa tahun ke depan mungkin kita akan terus amin banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini teman-teman oh satu lagi saya dijanjikan bukan dijanjikan dalam pembicaraan pak Bimo yang mau magang selama satu semester bisa di KBR nanti kita akan buka bulan Januari ya jadi podcaster ya siap-siap yang sudah bisa magang magang loh bukan PKL magang 6 bulan dari Mustopo sendiri akan siapkan kalian kalian gak perlu kuliah cukup kerja di KBR dapet 20 SKS oke seru kan baik terima kasih teman-teman dan pelakat dari KBR akan diberikan oleh Bapak Bimo Bramantio Murthy yang merupakan direktur dari KBR silahkan Pak Bimo untuk memberikan pelakatnya dan ini merupakan simbolis kerjasama antara KBR dan juga Fikom Prof. Dr. Mustopo baik teman-teman boleh minta sambutannya sekali lagi tepuk tangannya oke dan tadi Pak Adekan juga sudah menyampaikan bahwa di kegiatan hari ini kita akan membahas seputar podcast saya boleh tanya dulu nih ke teman-teman disini ada yang sudah punya podcast belum ada yang punya podcast baiklah dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang podcast dan bagaimana cara memonetisasi podcast teman-teman karena seiring berkembangnya teknologi teman-teman informasi dari tahun ke tahun itu memunculkan pola konsumsi konten untuk generasi muda dan juga milenials yang beralih dari push media seperti radio dan TV menuju ke on-demand seperti YouTube Netflix dan juga Spotify dan data dari Spotify juga menyebutkan kalau Indonesia menyempatkan menempati 10 besar negara dengan pendengar podcast terbanyak secara global dan belum lama ini dalam acara Spotify All Ears Podcast Summit 2022 General Manager Spotify Asia Pacific Gautam Talwar juga menyebutkan nih bahwa terjadi peningkatan konsumsi podcast sampai 5 kali lipat dibanding saat peluncurannya di tahun 2019 dan di platform ini ada sekitar 4,7 juta koleksi judul podcast secara global dan ini baru dari Spotify aja belum dari Google Podcast dan Anchor masih banyak lagi teman-teman dan tentunya jumlah ini berasal dari berbagai genre ya mulai dari horror sampai percakapan intim dan juga investigasi dan dengan banyaknya ini ini bisa dibilang potensi yang luar biasa banget tapi ternyata masih banyak juga nih yang belum tahu gimana caranya bikin podcast yang tentunya bisa menghasilkan cuan ya teman-teman dan konten-konten apa aja nih yang kiranya akan banyak diminati atau bahkan mungkin ada yang belum tahu bagaimana caranya bikin podcast dan hari ini kita akan cari tahu jawabannya di seminar P3K podcast kampus ke kampus yang hari ini dengan tema rahasia cuan dari podcast bersama narasumber narasumber yang sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita saya akan panggil satu persatu narasumber untuk maju ke depan bersama saya yang pertama saya akan memanggil Bapak Bimo Bramantio Murti yang merupakan Direktur dari KBR silahkan bergabung bersama saya Pak Bimo selanjutnya saya juga akan silahkan Pak selanjutnya saya juga ingin memanggil Ibu Citra Eka Putri yang merupakan dosen social media VKOM Universitas Profesor Dr. Mustopo silahkan Ibu Citra dan selanjutnya saya akan memanggil Gergi Andi Putra Ananta yang merupakan Marketing Communication Manager KBR silahkan Mas Gergi dan narasumber kita yang terakhir ada Mbak Nimas Kolidia Rizky Amalia yang merupakan Business Development Executive Pogo FM silahkan bergabung dan teman-teman nanti kita akan membuka panel diskusi jadi teman-teman silahkan siapkan pertanyaannya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan karena kita menyiapkan beberapa hadiah untuk teman-teman yang punya pertanyaan ya tentunya nanti teman-teman kalau yang mau bertanya silahkan diangkat tangannya dan sekarang langsung aja kita mulai diskusi kita pada siang hari ini di P3K dengan tema Rahasi Acuan dari Podcast Sebelumnya selamat siang pada narasumber selamat siang sehat ya Alhamdulillah sehat mungkin saya mau ke narasumber pertama dulu dari KBR ada Pak Bimo disini Pak Bimo sehat ya Pak? Oke kita bicara tentang podcast yang hari ini Pak dimana KBR sudah memulai podcast sejak tahun 2018 dan menurut Pak Bimo bagaimana nih melihat pertumbuhan podcast sekarang ini yang bisa dibilang luar biasa banget pesan oke mungkin sebelum saya jawab saya mau nanya dulu ya tadi teman-teman kayaknya belum ada yang ngangkat tangan pada saat udah punya podcast atau belum ya cuman kalau ketertarikan bikin kira-kira ada apa enggak penasaran atau pengen tahu lebih gitu dimana teman-teman ada yang penasaran bikin podcast ada yang mau bikin enggak atau mungkin punya baru niatnya mencoba bikin cuman belum kejadian aja ada enggak? ada kayaknya masih malu-malu Pak masih malu-malu nih ya anyway podcast itu sebuah medium baru at least di Indonesia ya tadinya di Indonesia didominasi oleh tiga media besar ya seperti TV media cetak radio seperti itu baru digital ada dan akhirnya podcast itu mungkin 4-5 tahun terakhir lah ya baru baru muncul sebagai media baru di Indonesia jadi pertumbuhannya tinggi karena dia masih media baru banyak orang yang belum tahu sekarang orang jadi tahu minimal pengen denger lah ya coba 1-2 banyak riset yang membuktikan banyak orang yang sudah mendengarkan minimal sekali ya jadi pertumbuhannya tinggi di KBR pun tercermin seperti itu Spotify pun untuk Southeast Asia juga sangat melirik Indonesia sebagai pertumbuhan podcast tertinggi jadi ini adalah chance saya gitu ya untuk mempromosikan media podcast ke teman-teman untuk melirik bahwasannya ini adalah media yang baru di masa depan yang mungkin bisa menjadi tempat berkarya teman-teman mungkin kalau kita semua kuliah komunikasi tahun 90-an kita pikir gimana cara bisa kerja di TV atau kerja di koran begitu ya atau kerja di radio begitu ya kalau sekarang teman-teman sudah bisa memikirkan untuk kerja di sebuah network podcast misalnya teman-teman sudah bisa terbuka pikirannya untuk membuka podcast sendiri seperti itu jadi itu hasil dari teknologi baru media baru yang pertumbuhannya sampai sekarang masih tinggi dan diprediksi akan terus tinggi sampai stage yang lebih matang untuk sebuah industri oke terima kasih dan tadi mas Bimu menyampaikan kalau podcast dari tahun ke tahun terus berkembang tapi kita mau menarik ke pelaku podcastnya dulu nih dan pelaku podcast tentu juga terus berkembang dan makin banyak dan konten yang ditawarkan juga makin beragam tapi menurut mas Bimu nih bagaimana nih pentingnya peran seorang jurnalisme dalam industri podcast di Indonesia karena kan KBR ini sebagai media yang berbasis jurnalisme dan langkah-langkah apa aja yang sudah dilakukan KBR nih untuk memasukkan unsur jurnalisme di konten-konten yang diproduksi oleh KBR ya oke jadi podcast ini karena media baru di Indonesia ya jadi gak ada apa belum belum perfect lah in terms of industry ya masih banyak plus minusnya mungkin kalau kayak TV teman-teman kerja di TV itu sudah merupakan sebuah ekosistem yang sangat strict ya dari sisi penyebaran hoax misalnya penyebaran misinformasi koran kalau teman-teman kerja di koran itu gemelengan jurnalismenya juga kuat ya untuk mencegah sampai terjadi berita yang salah begitu ya podcast in the other hand karena media baru dan banyak sekali diisi oleh individu memang belum terregulasi secara banget-banget lah begitu di Indonesia ya ini plus minus ya jadi minusnya adalah banyak sekali podcast-podcast yang memang mungkin mungkin dari sisi verifikasi itu tidak 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 sebagus di media yang sudah lebih established dan sisi sisi bagusnya ya mungkin dalam arti kata ini lebih bahasanya bisa lebih merakyat ke semua orang cuman sisi negatifnya adalah misinformasi dan hoax itu masih banyak sekali celahnya untuk bertebaran di podcast ya mungkin sama kayak digital media belum ada kalau di radio itu ada KPID misalnya ya atau misalnya TV itu ada KPID jurnalis itu ada Dewan Pers begitu yang benar-benar membatasi ruang gerak supaya tidak mencegah supaya bisa mencegah disinformasi podcast belum ada jadi KBR waktu itu waktu mencoba untuk memulai podcast pun melihat ini sebagai sesuatu yang harus dibentuk di masa depan sebuah ekosistem podcast yang sehat dan bebas dari misinformasi bebas dari hoax dan apa namanya penyebaran-penyebaran misinformasi lain jadi kebetulan ya ini blessingnya KBR adalah kita memang sebuah media ya waktunya kita besar di radio isinya memang jurnalis semua wartawan semua jadi pada saat kita bikin podcast memang step pertama yang kita ambil adalah podcast yang berbasis jurnalisme ya jadi etika-etika jurnalisme itu ada di podcast-podcast itu dan itu yang masih dipertahankan sampai sekarang dan buat KBR sih itu visi kita untuk dunia podcast kedepannya ya yang bebas dari misinformasi bebas dari celah untuk membuat hoax seperti itu bebas dari sara misalnya begitu ya jadi it's not an easy target gitu ya it's not an easy apa namanya task ini PR besar apalagi podcast memang sampai saat ini loh ya saya gak tahu tahun depan tapi sampai saat ini regulasinya belum kenceng jadi tapi but nevertheless dari sisi kita adalah that's what we want to achieve jadi itu pentingnya sih untuk punya yang berbasis jurnalisme aku rasa teman-teman disini juga udah sadar lah kalau tidak ada pager jurnal tidak ada pager pager misinformasi atau pager hukum betapa betapa mudahnya misinformasi itu tersebar kan jadi at some at some level itu harus ada semacam barrier lah ya pager seperti itu oke terima kasih tapi tahan dulu Pak Bimo nanti saya akan masih bertanya lagi sekarang saya mau menuju ke Bu Citra sebagai dosen di Viko Mustopo tadi ditanya mahasiswanya ternyata belum banyak yang punya podcast dan mau punya tapi makanya masih ngangkat tangan itu masih begini gitu bagaimana nih Bu Citra melihat perkembangan mahasiswa Mustopo dalam produksi sebuah konten digital dalam hal ini podcast oke jadi sebetulnya beruntungnya adik-adik saya nih teman-teman saya yang apa ya besar di di saat memang industri ini sedang tumbuh ya karena kita punya berbagai varian teknologi dan platform untuk bisa berkreasi jadi sebetulnya gak menutup kemungkinan gak hanya podcast aja gitu tapi kalau teman-teman saya saya percaya banget sama teman-teman mahasiswa disini mereka ini adik-adik yang kreatif jadi hampir kok ketawa sih saya bilang kamu kreatif kamu gak ngerima ya karena sebetulnya ya itu dia lahir di tengah industri yang teknologinya banyak menyuguhkan varian teknologi dan platform mereka tuh jadi lebih kreatif yang pasti mungkin ya kalah lah sama saya yang lahir tahun 80-an gitu ya dengan teman-teman mahasiswa yang sekarang tapi untuk podcast sendiri sebetulnya ya itu tadi balik lagi ke background dasar dari komunikasi ada yang to inform to educate ya kan terus ada to entertaining dan lain sebagainya nah mungkin kalau dilihat dari rate teman-teman mahasiswa ini mereka mungkin lebih suka nonton podcast kalau to entertaining nah entertainingnya mahasiswa ini kan beda-beda kadang ada yang stand up lucu ngomongin hal-hal lucu ngomongin hal-hal receh ya kan bagi kita habis kuliah nugas pulang ke rumah terus nonton podcast di kamar gitu kan pasti pengennya enak-enak aja deh gitu nah mungkin karena salah satu mata kuliah disini ada salah satu program jurnalistik ya tadi kalau saya lihat mungkin KBRID ini lebih banyak apa ya masuk ke jurnalisme jurnalisme tadi ya ke dalam bentuk podcast gitu nah tapi kalau menurut saya secara pribadi sebetulnya adik-adik ini udah terpapar dengan teknologi yang cukup banyak jadi saya yakin untuk kemampuan mereka lebih kreatif terhadap platform yang sudah disediakan sama industri itu jauh lebih besar bahkan mungkin kalau podcast sendiri pun ya mereka mungkin nyarinya backgroundnya itu ya itu tadi to inform to educate to entertain ya kan to profit mungkin untuk dapetin untung dan lain sebagainya tapi jauh lebih dari situ mungkin secara apa ya general teman-teman mahasiswa ini mungkin secara umumnya tahu tapi secara mekanisme bagaimana sih menciptakan podcast yang emang benar-benar sesuai bisa menghasilkan cuan tadi kan kayak judulnya gitu ya dan lain sebagainya tanpa ada money ties gitu apalagi sekarang kalau gak salah regulasi di Indonesia sendiri juga masih belum jelas belum itu gimana caranya untuk ngedatengin itu mungkin ini salah satu momen dimana kita bisa sharing gimana caranya lu bisa ngedapetin apa yang lu mau dari podcast karena dunia podcast itu dunia kreatif lu punya ide lu punya gagasan untuk bikin konten apa namanya lu punya tema apa nih misalkan seneng banget ngomongin tentang otomotif tentang budaya tentang bahasa gitu kan dan lain sebagainya apalagi ada korean korean wife terus bola gitu dan lain sebagainya terserah karena disitu memang ada jendrenya untuk podcast sendiri jadi mungkin itu aja sih kalau basic untuk mereka terhadap perkembangan podcast mungkin banyak yang sudah punya kreativitas tapi mungkin bukan hanya di podcast aja karena teman-teman sebagian teman-teman mahasiswa kalau saya yakin mereka punya sosmed dan mereka hampir 8 jam sehari pasti ngulik-ngulik handphone dan pasti pernah nonton podcast bener dong ya kan pasti pernah nonton podcast cuma itu tadi kadang-kadang mereka mikir bahwa podcast itu hanya sebatas buat entertain hiburan padahal sebetulnya itu bisa mendatangkan keuntungan nah itu dia makanya sekarang kita jadi harus banyak sharing sama kakak-kakak yang keren-keren baik terima kasih nah teman-teman disini jadi siapkan nih kalau misalnya ada pertanyaan gimana nih tadi Bu Citras sudah menyampaikan monetize podcast itu di Indonesia regulasinya belum jelas tapi disini kita menghadirkan para narasumber yang mungkin akan berbagi sharing ilmunya ke teman-teman untuk mendapatkan cuan dari podcast itu sendiri selanjutnya saya mau ke Mbak Njimas Mbak Njimas ini dari Pogo FM teman-teman dan Pogo FM ini merupakan platform podcast platform podcast yang gampang banget digunakan untuk para pencinta podcast menawarkan layout yang bersih dan interface yang gampang dinavigasi dengan kategori podcast yang luas untuk dipilih dan Mbak Njimas mungkin tadi saya menyampaikan tentang Pogo FM kurang jelas mungkin Mbak Njimas bisa menyampaikan sedikit ke teman-teman Pogo FM ini sebenarnya apa sih oke mungkin tadi kan ada pertanyaan tentang siapa yang mau buat podcast ataupun juga yang mungkin ada niatan buat bikin podcast tapi disini tuh belum ada nih yang nanya siapa sih yang suka dengerin podcast disini ada gak yang suka dengerin podcast ayo boleh 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 ayo yang dengerin podcast mungkin gue sama malu buat tunjuk tangan mungkin ada kah yang suka dengerin podcast kalau malu whatsapp aja whatsapp oke mungkin disini podcast itu masih jadi media yang paling baru banget buat teman-teman buat didalamin dan juga teman-teman mungkin masih belum kebayang dapet duit dari ngomong doang itu gimana sih caranya padahal tuh sebenarnya dari podcast biasanya kamu bisa ngebentuk kepribadian kamu buat dilihat sama orang-orang industri kreatif contohnya mungkin sekarang kita bisa ngeliat ada beberapa podcast dari platform besar lainnya kayak podcast GJLS mungkin ada yang mungkin pernah dengerin itu mungkin sekarang mereka tadinya start dari podcast sekarang mereka roadshow buat stand up di daerah-daerah di seluruh Indonesia nah tapi kalau dari kita dari platform Pogo FM ini kita juga ngajakin buat teman-teman yang ngelatih olah suaranya mereka melalui media podcast itu buat jadi voice over maupun juga jadi produser sendiri gitu makanya sebenarnya ladang-ladang cuan dari podcast ini banyak banget nah podcast itu sebenarnya kayak inkubatornya buat teman-teman di industri kreatif maupun industri komunikasi buat start karir dari paling dasarnya dulu gitu kayak mungkin teman-teman radio juga udah mulai ya ngambah ke digitalisasi audio ke podcast gitu oke tadi kalau dapet informasi dari pada ikan tuh teman-teman radio disini udah punya podcast gitu cuman tayangnya sebulan tuh masih dua kali nah dari Mbak Niemas sendiri supaya eksis tentunya kalau pengen mendapatkan cuan harus eksis kan boleh dong di-share kuncinya supaya eksis kita memproduksi konten podcast itu apa sih sebenarnya kalau memproduksi konten podcast itu kalau sekarang tuh yang paling naik itu mungkin genre-genre romance mungkin yang ala-ala narasi-narasi rintik sedu gitu ya karena mungkin biasanya teman-teman malem-malem nih malem-malem tiba-tiba galau terus dengerin terus mungkin nangis di pojokan kali ya waduh atau mungkin jadi dari podcast itu juga sebenarnya bisa kamu masukin ke media sosial lainnya kayak tiktok dan soundnya itu dijual kayak gitu itu tuh salah satu cara buat monetize podcast tapi kalau dari platform Pogo FM sendiri kita itu base dari UGC-nya UGC itu user generated content-nya alias pengguna bebasnya itu kita bisa nge-generate money dari pemutaran audio yang ditaruh di dalam platformnya nah itu kan cuma salah satu kanal kecil tapi dari kanal-kanal lain itu kita bisa memanfaatkan dengan kita harus aktif untuk reach out brand maupun kolaborasi buat dapetin koneksi dan juga mungkin ladang cuan lagi sponsor lagi kayak gitu oke intinya ya tetap harus rajin memanfaatkan sekitar kita supaya dijadikan konten yang keci itu kayak gimana tapi tadi konsisten juga apalagi sekarang kan banyak media network yang mungkin bisa bantuin teman-teman buat produksi konten kan produksi konten itu gak cuma ngerekam terus jadi tapi kan kita juga harus ngeliat trend-nya terus abis itu kita juga harus ngeliat mungkin dari segi scripting dari segi SEO mungkin teman-teman dari ilmu komunikasi udah belajar mengenai copywriting itu juga perlu banget di podcast dan gak cuman keliatan di media visual doang tapi ternyata di podcast itu juga butuh copywriting nah itu juga sesuatu yang ngejual dari konten podcastnya itu sendiri di kemasyarakat terima kasih terima kasih Mbak Jimas tadi sudah menyampaikannya dengan sangat baik tadi juga menyinggung untuk kita harus mempromosikannya juga jadi jangan bikin podcast udah dilempar gitu aja di platform mendengarnya tapi juga kita harus buat konten untuk mempromosikan konten yang sudah kita buat ini itu seperti apa dan terkait untuk melakukan promosi saya mau bertanya ke Mas Gergi ini tentunya untuk mempromosikan itu kan butuh strategi sebagai seorang marketing communication manager tentunya punya tips and trick dalam mempromosikan sebuah produk boleh dijelasin sedikit gimana nih cara mengatur strategi podcast supaya podcast yang diproduksi teman-teman atau yang sudah ada bisa dilirik sama sponsor sebenarnya gini ya mungkin saya mau jelasin dulu sponsorship itu tipenya banyak kita gak cuman ngomong cuan banyak sekali yang kita bisa dapetin dari partner ataupun sponsorship seperti kita KBR dengan Pogo ini sekarang lagi partnership jadi kita banyak ngelakuin kegiatan bareng kita juga sering sharing konten bareng dan juga sharing promotion secara bersamaan cuman lebih tepat ketika kita mengenalkan podcast kita ke partner atau calon partners teman-teman harus punya key message dari podcast kalian masing-masing yang dimana itu lebih ringkas untuk didengar sama seseorang dibanding kita harus cerita kayak episode 1 sampai episode lebih kayak 20 itu kan dragging banget atau gak mau dengerin semuanya mungkin kali ya tapi pasti ada satu uniqueness ataupun satu ciri khas tersendiri yang nanti mungkin teman-teman sendiri akan temukan ketika membuat podcast dimana itu bisa diceritakan dalam beberapa kalimat atau beberapa paragraf dan itu lebih make sense untuk beberapa brand ataupun beberapa partner nantinya untuk mendengarkan dan juga sebenarnya apa sih yang kita butuhin ketika jadi podcast terus sponsor itu untuk apa selain untuk cuan untuk promosi iya tadi saya disebutin tapi ada juga untuk kita butuh narasumber gak sih kayak kita kerjasama sama komunitas let's say salah satu dari teman-teman bikin podcast soal lingkungan terus akhirnya tiba-tiba teman-teman kerjasama sama komunitas lingkungan misalkan bikin suatu movement buat membersihkan sampah plastik itu kan narasumbernya sangatlah bagus untuk didengar itu movement yang kalian bawa ketika itu ada di dalam podcast kalian ada beberapa orang yang pasti akan dilihat yang butuh informasi itu nah itu juga salah satu kerjasama jadi gak cuma sekedar cuan banyak value lain yang teman-teman bisa dapatkan simple ya misalkan let's say teman-teman kerjasama sama salah satu restoran ya dapat voucher makan atau apa itu juga salah satu yang bisa terjadi cuman bagusnya sih itu akan berpengaruh sama konten kalian jadi narasumber atau fasilitas nah yang kayak gitu-gitu itu banyak jadi coba dibuka nanti ketika teman-teman udah punya wah kepikiran pengen bikin podcast apa coba cari uniknya mau dimana sama kira-kira key message paling penting apa ya ketika di dalam podcast ini gitu loh gitu aja kali ya mas Ali siap terima kasih berarti tadi kuncinya adalah kita harus mencari unik selling point di podcast atau konten yang kita produksi oke ketika kita sudah nemuin nih unik selling pointnya itu cara kita mengenalkannya ke calon sponsor tuh gimana ada strategi khusus gak sih kalau strategi khusus baliklah kita kita punya key message masing-masing dari setiap podcast ya mungkin teman-teman ada yang bisa mempresentasikan yang lewat slide ada juga yang mempresentasikan yang melalui video dan segala macam cuman kalau saya sendiri pribadi di dalam KBR saya selalu melihat podcast-podcast KBR ini kita segmented konten jadi banyak sekali dan banyak konten-konten yang memang bisa dibilang tipikalnya ini sangatlah bukan general content jadi kayak misalnya kita punya podcast investigasi kita punya podcast masalah literasi keuangan nah dari situ kita bisa tahu kira-kira partner mana yang bisa kita ajak obrol gitu loh sebelum kita presentasiin kita harus tahu juga dong partner mana yang kira-kira setidaknya cocok sama podcast kita sendiri nah mungkin kita nawarin misalkan misalkan pariwisata lah padahal kita gak ada bahasan pariwisata sama sekali di dalam podcast kita gitu terus ya partner kita juga mau ngapain ada di dalam situ gitu jadi kita harus sama-sama tahu dulu podcast kita tuh karakter sih kayak dimana keep message-nya apa unique selling point-nya apa dari situ kebuka calon-calon partner mana yang akan bisa kita guide dari situ kita bisa listing minimal listing lah kita listing dari beberapa komunitas jangan cuman mikir brand doang komunitas ada terus juga let's say kayak kampus pun salah satunya juga bisa jadi partner nah itu yang mungkin teman-teman harus coba pelan-pelan lihat ketika nanti mulai membuat podcast gitu sih mas oke terima kasih mas Gergi atas penyampaiannya dan tadi mas Gergi juga menyampaikan bahwa podcast KBR itu podcastnya tuh segmented gitu karena berbahas jurnalisme tadi tapi berbahas jurnalisme juga tidak melulus segmented ya mungkin saya mau ke Pabimo sekarang tadi yang tadi sudah disampaikan podcastnya KBR itu segmented gitu tapi sejauh ini KBR berindustri podcast memproduksi podcast udah ada belum sih Pak podcast yang bisa menghasilkan cuan pasti pastilah jadi satu hal yang saya juga harus sampaikan bahwasannya kita ini kan ada di sebuah institusi ya jadi kita kalau membuat produk itu tidak berdasarkan hobi ya atau berdasarkan waktu luang begitu ya tapi kita ada di sebuah institusi yang memberikan nilai kepada masyarakat memberikan nilai untuk diri kita sendiri untuk hidup kita jadi membuka alaman kerja jadi pasti apapun yang kita bikin baik itu website artikel radio acara atau podcast sekarang itu pasti harus ada ujungnya nilai tambah baik dari sisi prinsip ya ke masyarakat ataupun dari sisi komersil untuk institusi ataupun untuk diri kita jadi tentu kita ada beberapa case tadi dimana podcast itu kita bisa dapatkan nilai komersilnya ya jadi mungkin satu yang saya harus sampaikan adalah nilai komersil itu adalah by product ya by product itu apa sih produk samping dari nilai yang kamu berikan ke masyarakat gitu jadi akan kesulitan sekali mendapatkan nilai komersil kalau kalian tidak menyumbangkan apa-apa untuk masyarakat jadi contoh podcastnya podcastnya let's say tidak berdampak misalnya nah itu mau cari partner untuk kerjasama juga mungkin setengah-setengah ya begitu kalau pun ada mungkin gak full power begitu jadi yang pertama harus di punyai kalau kalian ke depan itu akan membuat sebuah podcast atau atau produk lah ya atau konten atau apapun di digital itu memang adalah nilai yang kalian ingin berikan ke masyarakat itu apa karena semakin besar nilai yang kalian berikan ke masyarakat penerimaannya soal yang masyarakat itu besar artinya masyarakat menerima produk kalian kemungkinan kalian akan mendapatkan komersil value dari itu juga membesar jadi komersil value itu adalah hal yang nomor sekian baru 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 kelihatan jadi yang pertama adalah nilai yang kalian berikan ke masyarakat dulu mungkin saya kasih contoh beberapa satu aja deh ya salah satu podcast yang sudah sangat mempunyai nilai komersil value value komersil adalah salah satu podcast yang pertama-tama banget kita bikin di KBR KBR itu mulai bikin podcast itu 2018 lalu podcast yang pertama kita bikin itu podcast berita jadi kita pionir lah kita bilangnya kita pionir dalam jurnalisme podcast tapi 2018 5 tahun yang lalu gitu ya masih kurang kedengar lah podcast berita itu lah ya nah kita bikin juga podcast-podcast non berita yang kira-kira temanya masih masih sesuai lah dengan nilai-nilai di jurnalistik di KBR jadi kita bikin satu podcast namanya Disco Disco itu kepanjangannya diskusi psikologi itu membahas tentang mental health 2018 salah satu podcast terlama kita udah jalan 5 tahun masih jalan sampai sekarang dan salah satu podcast yang sudah memberikan komersil value ke KBR itu cukup besar Disco itu tapi sebelum komersil value itu dapat kita memberikan value ke masyarakatnya juga tinggi artinya tadi Mas Gergi bilang apa narasumber narasumber yang diberikan juga bagus konten-kontennya juga bagus masyarakat menerima podcast itu salah satu podcast tertinggi trafficnya ya untuk KBR baru setelah itu kita mulai ajak kerjasama ke apa partner-partner yang mungkin relate lah dengan isu kesehatan mental ya jadi salah satu juga tadi Mas Gergi bilang harus sesuai ya tadi apa kliennya harus sesuai begitu ya memang gak bisa bikin satu produk one product for all begitu ya pasti ada segmentasinya nanti jadi hal yang paling harus dihindari oleh teman-teman adalah membuat berpikir produknya akan bisa untuk semua gitu ya itu rookie mistake lah apa tuh kesalahan awam lah begitu jadi produk itu semakin teman-teman paham segmennya dari awal itu semakin bagus ya memang kadang-kadang orang pingin buat-buat semua gitu ya cuman semakin kalian ngeplan dari awal mau kemana ini produknya itu chance keberhasilannya semakin bagus jadi disco akhirnya kita bekerjasama dengan banyak pihak ya salah satunya kita bekerjasama dengan BNN ya kita melakukan banyak kegiatan sama BNN masuk dari podcast itu ujungnya kegiatannya merambah kemana-mana tapi awalnya itu dari podcast disco lalu ya kita juga kerjasama dengan komunitas into the light ya into the light itu adalah komunitas suicide suicidal survivor jadi apa dia yang survive lah ya dari dari bunuh diri seperti itu jadi mereka memprovide kita dengan banyak narasumber ya dan mereka memprovide kita dengan banyak exposure juga lalu dari situ kita bisa melihat partner-partner kerjasama lain sekarang kita kerjasama dengan Get Calm Get Calm itu adalah sebuah institusi aplikasi psikologi ya yang kita kerjasama sama mereka dari dari podcast tersebut jadi intinya adalah kita berikan dulu value yang terbaik untuk masyarakat pada saat masyarakat sudah menyerap produk kita dengan baik commercial value itu akan ada dengan kita mentarget siapa yang kira-kira cocok sama podcastnya begitu ya baik terima kasih berarti buatlah konten yang punya dampak ke masyarakat ketika punya dampak itu ada change besar untuk dilirik oleh sponsor juga Pak ya oke berarti untuk menaikkan konten-konten itu kan tentunya butuh promosi yang luar biasa banget tentunya nih para narasumber dan mungkin saya mau ke Bu Citra lagi nih karena tadi Mas Gergi Pak Bibo dan kunci adalah untuk membuat konten yang berdampak terus promosi yang baik juga karena Bu Citra sebagai dosen sosial media ada kunci khusus gak sih membuat konten yang bermutu dan berkualitas tentunya karena kan ketika menawarkan sebuah produk itu kan yang dilihat kalau dipotiaskan adalah insight insight dari sebuah konten itu sendiri nah sebuah konten kalau misalkan insightnya kurang berarti kan apakah itu pengaruh di kontennya atau gimana itu kan pasti penuh tanda tanya nih nah dari Bu Citra sendiri ada gak sih kunci untuk membuat konten yang bermutu dan berkualitas oke jadi kalau kita relatein ke sosial media ya sebetulnya banyak banget orang yang udah pakai sosial media tapi mereka lupa untuk buat STP itu penting banget jadi STP itu adalah segmentation targeting and positioning kadang kalau kita mikir ngapain kok bisa sosial media harus pakai STP gitu ya karena tanpa STP sosial media optimize itu gak akan jalan jadi kalau misalkan kita bicara tentang sosial media sebetulnya profit di dalam sosial media itu bukan profit dalam bentuk uang tapi dalam bentuk traffic trafficnya itu adalah insight dan impressions makanya ketika kamu gak punya STP di dalam sosial media itu akan menyulitkan sosial media optimize untuk bisa berkembang itu poinnya jadi ketika kita punya media sosial yang pertama kali harus kita buat adalah STP mungkin kalau segmentasi bisa sama produknya apa segmentasinya mungkin lebih luas nah kita buat targeting targeting adalah orang atau audience yang punya potensi besar untuk mendengarkan podcast kita jadi harus ditarik lagi dari buku-bukunya dari kotak-kotaknya segmentasi harus ditarik lagi orang-orang yang memang punya potensi untuk dengerin tema-tema gue nih apa kita bentuk lagi targeting nanti setelah itu positioning positioning itu sebetulnya gak hanya kedudukan produknya tapi positioning disini adalah berkaitan sama ciri khas mungkin tadi pas bilang bahwa gue udah bikin konten tentang psikologi tapi mungkin banyak juga konten podcast yang ngebawa tema tentang psikologi nah lu buat deh positioningnya yang ngebedain atau punya ciri khas khusus konten psikologi gue ini apa misalkan itu tadi segmentasinya mungkin yang survivor untuk bunuh diri gitu kan mungkin ada juga kalau kita ngelihat data 2,6 juta anak muda di Indonesia itu kan kena mental illness nah ini sebetulnya jadi momentum dimana sebetulnya kita bisa bikin konten-konten atau podcast-podcast yang seperti itu nah mungkin kalau podcastnya itu langsung diposting di medsos itu kayaknya agak-agak susah gitu karena ya pasti gini ketika lu pakai medsos 10 sampai 30 detik pertama itu menentukan jadi ketika 10 detik pertama orang males itu akan swipe makanya ketika kita mau promosiin segala sesuatu di social media 10 sampai 30 detik pertama itu harus ada teaser teaser dimana teaser itu bisa ngebuat orang jadi kepo untuk akhirnya nonton nah kalau misalkan kita punya podcast di platform lain kita bisa gunakan media sosial itu sebagai platform untuk mencapai reach jadi gampang gampangnya gini kalau kita punya konten misalkan konten tentang psikologi di apa namanya di podcast terus kita pakai platform media sosial untuk promosi kita bisa baca direct insightnya sebetulnya di instagram sendiri kalau kita pakai bisnis bisnis account disitu sudah ada report yang ngebuat kita nih sebagai pengguna itu ngebaca data trafficnya jadi bisa kadang-kadang gini kita udah punya konten mau posting di social media gak sesuai dengan jam yang traffic udah kasih kadang-kadang asal-asalan aja jam 9 pagi jam 12 siang padahal sebetulnya di insight itu kita harus baca trafficnya kapan traffic itu tinggi pada saat traffic itu tinggi disitulah kita posting karena insight atau impressionnya akan lebih jangkauannya reachnya akan lebih luas nah terus itu waktu jam balik lagi kalau misalkan kita mau posting di hari-hari tertentu nah instagram insight instagram juga memberikan report hari harian jadi enaknya di instagram itu kita udah dapet nih report hari apa aja trafficnya tinggi jam berapa aja trafficnya tinggi nah sayangnya kita main punya punya doang social media tapi kita gak pernah baca analize itu makanya sebetulnya kalau masuk di kelas saya saya ajarin betul-betul bagaimana mereka itu ngebaca traffic analize karena kalau kita main di media sosial sebetulnya profit gak hanya dalam bentuk uang tapi profitnya itu ya trafficnya insightnya tadi ya yes insightnya gitu jadi kalau buat saya sebetulnya konten yang kreatif itu ya terserah yang penting itu sudah sesuai dengan standar STP tadi lu punya segmentasi lu punya targeting dan lu punya positioning yang ngebedain antara produk lu konten lu dengan konten-konten yang lain setelah itu lu pake media sosial lu coba belajar untuk social media optimize karena sebetulnya tanpa itu itu bahaya banget mungkin bisa jadi follower gak organik ada 20 sekian follower tapi yang nge-like kan gak bisa dibongongin insight juga kan pasti pada saat kita report jadi kalau di media sosial kan gak bisa bohong ya jadi reportnya itu kan betul-betul berdasarkan angka nah pada saat disitu kelihatan banget makanya sebetulnya untuk optimalisasi media sosial itu biasanya nanti bisa 6 SKS ini kalau saya ajarin disini jadi sebetulnya ada 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 strateginya ada kalau untuk di sosial media tapi tadi kalau misalkan Bu Citra menyinggung tentang traffic analyze sendiri sebenarnya setiap-setiap konten antara konten A dan konten B itu apakah traffic analyze nya sama atau beda sih nah jadi sebetulnya gini traffic itu depends on produk contoh gini kayak kita nih punya produk nih terus kita buat social media ya lu pengen buat-buat doang jadi ketika lu produksi upload naik upload ketika produksi upload teasernya di sosmed padahal sebetulnya gak kayak gitu jadi social media itu sebetulnya based on soft selling ya dan audio visual soft selling jadi artinya ketika lu cuman posting template itu pasti reach nya tuh jauh ke bawah tapi ketika lu posting video ya itu orang akan lebih tertarik jadi biasanya kalau kita punya media sosial kita feed itu sebagai etalase digital jadi jangan pernah ketika hari pahlawan hari ini hari ini seremonial itu masuk ke feed karena satu kali 24 jam itu udah hilang nah seremonial-seremonial itu idealnya ada di story karena story itu memang dibuat untuk seremonial jadi etalase di dalam feed kita itu bagus semuanya produk-produk nah kadang-kadang gini yang salah yang salah kita punya media sosial tapi kita gak punya produksi konten model repost doang tuh yes jadi kita gak punya produksi konten jadi bener-bener bisa hari Senin misalkan Senin Mayun hari Rabu Rabu apa gitu kan hari Jumat Jumat apa Malming gitu pokoknya bikin aja produksi konten ya kan kalau lu gak punya produksi konten ya gak ada itu yang namanya kontinuitas oke gak ada konsistensi nah ketika lu gak ada itu jangan harap bisa dapet impression yang besar di media sosial jadi sebetulnya media sosial itu kalau dilihat di bedah itu ada dua sisi sisi yang konten dan sisi yang memang bener-bener algoritma traffic yang lu pelajarin jadi ketika traffic dan konten ini udah kita makan nih istilahnya dagingnya udah bisa jalan semuanya konten oke berarti untuk pemula anggap oleh LCS ini pemula nih podcaster-podcaster baru ketika ingin mempromosikan yang harus diperhatikan berarti kontennya dulu ya kontennya dulu setelah kontennya punya stok konten yang banyak tidak hanya repos-repos doang baru kita analisa trafficnya tadi ya kuncinya jadi sebenarnya gini jadi traffic dengan konten itu saling berkaitan jadi bisa jadi gini contoh ya misalkan saya melihat saya baru punya saya baru punya instagram itu sekitar satu bulan nah dari satu bulan itu saya melihat report insight yang instagram berikan ke saya itu ternyata dari jumlah follower dan impression itu lebih banyak yang perempuan daripada laki-laki kan bisa kelihatan itu gender age kan usia terus kota dan lain sebagainya ketika saya melihat gender ini ternyata banyak yang perempuan kita bisa memproduksi konten-konten yang lebih feminim dengan tone warna-warna juga yang lebih feminim nah kalau ternyata kok konten gue banyak nih cowoknya kita bisa bikin konten-konten yang lebih maskulin atau ternyata 50-50 kita bisa bikin konten-konten yang unisex artinya bisa didengerin sama laki-laki bisa didengerin sama perempuan jadi sebetulnya itu saling saling berhubungan bisa jadi konten itu mempengaruhi insight bisa jadi kita justru malah lihat insight dulu untuk jadiin konten jadi di insight itu sebetulnya sudah banyak banget report apa namanya yang bisa kita pelajarin untuk konten-konten selanjutnya nah jadi di dalam konten itu yang pasti di feed itu udah pasti gak boleh ada yang kotor-kotor lagi disitu udah steril bener-bener khusus yang produksi konten jadi bukan event dan lain sebagainya udah gak bisa dikotor-kotorin sama kayak gitu-gitu udah gak bisa dikotor-kotorin sama template-template dan lain sebagainya karena yang pasti itu bakal ngurangin insight jadi impression ketika masuk template itu terjun bebas ke bawah karena memang pada dasarnya sosial media itu audiovisual konten oke boleh tepuk tangan teman-teman untuk ilmu baru nih dapat pencerahan baru siang hari ini dan mungkin saya mau lanjut ke Mbak Yimas nih tadi sudah dengar terkait strategi promosi di sosial media maupun di podcastnya sendiri ini kita bicara tentang monetisasi di industri ini ini peluangnya seperti apa sih Mbak Yimas Pogay FM melihat industri podcast yang segini berkembangnya gitu oke tadi mungkin udah sempat disinggung masalah kita sistem monetisasi yang sebenarnya kalau di podcast itu masih abu-abu ya dalam artian kayak kalau kita tuh habis naruh podcast di satu platform habis itu kita harus ngapain harus nunggu kah apalagi tadi dijelasin sama mas Bimo sendiri kalau misalnya industri podcast ini kita gak bisa ketika kita bikin kita langsung mengharapkan ada cuannya cuannya langsung karena kita di industri audio ini memang industri yang slow burn yang kita harus develop terus menerus kita harus memberikan dulu baru kita bisa menghasilkan pendapatan dari konten yang kita buat nah makanya banyak teman-teman yang mungkin ketika membuat konten itu terpaku apakah kontennya akan masuk homepage atau enggak apakah kontennya akan masuk chart atau enggak makanya disini dari Pogo FM sendiri kita ngeliat peluang itu untuk ngebuat satu platform yang emang orang-orang bisa nge-upload dan langsung bisa monetize by system jadi di kita itu jadi di platform Pogo FM itu untuk monetisasi sendiri itu berdasarkan pemutaran jadi mau masuk chart mau masuk homepage kalau misalnya memang punya pendengar yang emang setia banget itu itu kita pandang sebagai value dari dari satu orang kreator kayak gitu karena kan buat apa kalau misalnya kita udah bikin konten banyak tapi kita enggak ngerasa punya value karena kita enggak masuk homepage atau enggak masuk chart padahal pendengar kita banyak loh nah itu tuh yang sebenarnya kadang bisa jadi mental block bagi kreator ketika memproduksi suatu konten nah dari situlah kita ngeliat peluang monetisasinya dengan memberikan insentif berdasarkan pemutarannya kayak gitu oke berarti semakin banyak yang memutar podcast kita di Pogo FM semakin banyak insentif yang didapatkan tapi kalau kita bicara tentang aplikasi pemutaran podcast kan ada Spotify ada Noise juga dan disana kan di Spotify lah ya itu kan ada yang eksklusif lah ya eksklusif ini apakah cara ini akan ditempu juga sama Pogo FM enggak sih? oke kalau buat buat kita sendiri untuk ngadepin album-album eksklusif yang dihadap yang dihasilkan dari platform-platform lain itu kita juga punya model seperti itu tapi mungkin yang kita bedakan itu adalah model dari sistemnya jadi kita itu disini membantu untuk membawa traffic ke kreatornya kalau misalnya eksklusif aja tapi traffic yang kita bantukan itu akan susah ya karena kalau dari platform lain itu yang dilihat justru traffic duluan baru dikerjasamakan kalau kita dikerjasamakan dulu baru kita bawakan traffic kayak gitu jadi kita beda sistem beda sistem beda sistem beda sistem secara sistem kita udah beda gitu karena kita emang sasarnya itu kreator-kreator pemula justru gitu kenapa Pogo FM itu lebih memilih kreator-kreator pemula dan tadi Mbak Niemat sudah menyampaikan kalau di aplikasi sebelah kan ini kontennya udah naik dulu baru dia aja kerjasama tapi kalau Pogo FM kan dia ayo kita kerjasama dulu yuk baru kita kembangin barang-barang boleh dijelasin Mbak? oke karena pada dasarnya sebenarnya kita gak pernah tahu kalau misalnya permintaan konten itu biasanya ada dari orang-orang yang ada dari orang-orang yang kehidupan sehari-harinya itu punya pekerjaan yang emang di luar dari konten kreator ya kadang tuh itu bisa jadi konten yang organik jadi kontennya gak dibuat-buat dan kontennya natural gitu aja natural dan gitu aja karena tadi yang kalau misalnya dari konten kreator sendiri kadang-kadang kita ada mental blocknya kayak misalnya mentok di satu topik abis itu gak tahu nih harus kemana dan itu butuh tim dan itu butuh tim buat ngeriset sedangkan kalau misalnya perorangan kan gak butuh tim buat ngeriset tapi emang berdasarkan dari keinginan dan passionnya dari perorangannya aja gitu buat masukin konten ke dalam platform kita oke berarti memang kerjasama itu dulu yang dibangun kayak misalkan nih teman-teman punya podcast baru udah baru punya 5 episode gitu kerjasama lah dengan Pogo FM kerjasama yang ditawarkan apakah bentuk ide kontennya atau promosinya dari Pogo FM ditawarkan seperti oke mungkin kalau teman-teman udah pernah denger network 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 podcast dari yang manage podcast perorangan itu kita jenis penawaran kerjasamanya itu seperti itu jadi teman-teman bisa diproduksi bareng kita terus kemudian mungkin teman-teman kebingungan nih buat nentuin personality dari kontennya itu kayak gimana dari segi jingle dari segi ide kontennya terus kemudian juga dari segi key visualnya itu kita bisa bantu untuk nge-branding teman-teman jadi konten kreator kayak gitu jadi memang kita start from organik terus jadi konten kreator kita lebih value yang jenis kreator yang seperti itu oke mungkin saya mewakili teman-teman disini terus kalau misalnya mau kerjasama bareng Pogo FM itu gimana saya baru punya ide podcast doang nih tapi studio belum punya itu gimana bisa gak kira-kira oh itu bisa banget justru ke kita jadi kita itu emang nge-support dengan cara kita ada berbagai event community di kantor kita jadi kalau misalnya mau bikin podcast itu bisa bisa daftar bisa daftar ke kita mungkin bisa hubungin aku nanti atau mungkin hubungin rekan aku yang sebelah sana yang pakai wajud pink nah itu kita bisa bantu dari segi dari segi studio jadi studionya bisa pakai punya kita terus kemudian kalau misalnya mau ada pelatihan-pelatihan editing itu kita juga bisa nge-train teman-teman buat ngedit-ngedit audio sesuai dengan standar market kayak gitu oke terima kasih Mbak Nimas atas penjelasannya dan teman-teman tadi Mbak Nimas sudah menyampaikan silahkan sudah menyampaikan kalau misalkan teman-teman baru punya ide atau mungkin sudah punya podcast tapi mentok di ide Pogo FM mungkin bisa menampung ide teman-teman ini ya sebagai kreator-kreator baru di Pogo FM dan mungkin saya mau kembali ke Mas Gergi terkait mencari cuan tentunya menjadi seorang podcaster baru terus nyari cuan itu kan memang banyak lah tantangannya selain promosi nah selama menjadi seorang marketing communication manager nih menjual podcast-podcast KBR yang segmented ada tantangan apa sih? ditemui gitu loh tantangannya banyak sih mungkin paling utama adalah banyak dari klien yang belum tahu sebenarnya gini benar sih podcast itu adalah suatu industri yang baru ya suatu media yang baru jadi banyak juga beberapa brand atau beberapa perusahaan yang belum tahu how to beriklan misalkan di dalam podcast dan gimana caranya mereka bisa mendapatkan ya bisa dibilang insight yang bagus di dalam suatu podcast gitu kan dan dimana juga kita sebagai saya sebagai marketing juga selalu mengedukat ataupun mengembarikan wawasan kepada beberapa klien bahwa podcast itu sebenarnya itu ripple effect loh menurut saya sebenarnya kayak mau tumat jaman dulu cuman ini direkam terus akhirnya ada orang yang ngebahas itu bisa kemana-mana lagi dan itu efeknya sangat besar itu domino efeknya sangat besar dan kadang brand itu harus nyoba dulu baru dia tahu apa efektivitas dan segala macamnya karena di dalam podcast itu gak cuman sekedar si konten yang sebenarnya bisa dijual tapi si podcasternya juga bisa dijual branding diri podcasternya juga sekarang banyak kan yang tiba-tiba kalian baru kenal dulunya di podcaster terus sekarang dia jadi public figure jadi influencer jadi terkadang apa ya kita ketika meniti karir atau mencoba membuat suatu konten di podcast itu gak nyampe di kontennya doang pribadinya kita juga bisa jadi something tadi Mbak Nyimah sebenarnya udah nyinggung di awal kan kita sendiri sebagai pribadi bisa jadi sesuatu dan juga sebenarnya di KBR sendiri kita juga pengen sekali kita bikin suatu ekosistem yang sangat sehat untuk podcast-podcast ini bolehlah kita bilang jualan ke beberapa brand ya kalau misalkan yang penting insightnya tinggi ya itu bisa menjual tapi balik lagi tadi dampaknya apa nih ke masyarakat di KBR sendiri kita gak mau main asal lempar konten kita harus verify dulu kita research dulu apa ini yang kita buat that's why itu mungkin butuh penjelasan atau edukasi berulang-ulang ke beberapa partner itu mungkin salah satu kesulitannya jadi kita gak bisa cuma sekali jelasin terus udah habis itu tinggal gak ada hilang opportunity-nya yang ada kita harus beberapa kali ngobrol lagi dan harus banyak yang dikasih tau justru ya dari situ sih sebenarnya oke sejauh ini podcast apa aja yang pernah dijual mungkin bisa digambarkan ke teman-teman podcast apa sih yang dijual terus cara mencari target sponsornya ini seperti apa terus gimana ngejual podcast ke klien cara pendekatannya ke klien itu seperti apa oke kalau sebenarnya di KBR sendiri kita lagi uping empat podcast paling lagi paling kita pengen naikin ya di tahun 2023 ini nanti itu kita ada satu yang tadi mungkin udah disebut apa Bimo itu adalah diskusi psikologi terus kita juga ada uang bicara itu soal literatur keuangan lalu juga kita ada Fomo Sapiens itu soal news commentary dengan trend yang paling baru lah misalkan berita yang paling baru apa lalu terakhir kita juga ada disclose disclose itu bisa dibilang salah satu podcast investigasi pertama di Indonesia jadi pertama kali kita bisa dengerin suatu konten investigasi tapi versinya itu podcast gitu loh dan mungkin saya cerita sedikit awal apa yang recently saya coba promosiin ya itulah disclose jadi disclose ini tricky karena kita ngangkat isu yang bisa dibilang gak semua orang bisa agree gak semua orang juga bisa disegri dengan ini jadi ini adalah isu kawin anak mungkin teman-teman tahu ada beberapa daerah disana yang masih memiliki tradisi mengawinkan anaknya di umur muda ternyata itu jadi efek yang lumayan besar itu menjadi suatu masalah kedepannya buat orang itu tersendiri dan juga keluarganya dan itu gak banyak media yang mau menyuarakan itu nah tugas media kayak kita nih KBR adalah kita menyuarakan itu ke permukaan makanya kita bikin podcast namanya disclose dengan tematiknya waktu itu adalah kawin anak nah disitu banyak sih kerjasama yang kita buat pertama kita ingat ini adalah bukan sekedar podcast ini gak cuman sekedar konten tapi ini juga movement yang saya pernah bilang bahwa ketika ini sudah menjadi movement sebenarnya banyak hal yang bisa kita relate banyak orang yang mau bantu kita ketika ini suatu movement yang positif kita kan mau bikin negara kita lebih bagus dong ya kita gak mau lah ada anak di bawah umur kita 12 tahun udah nikah ngapain gitu ya kan semuanya kita pengen pendidikan kayak teman-teman semualah pengen kuliah dulu pengen kerja dulu baru mungkin memikirkan penikah nah that's why kita bikin itu dan kita ngajak banyak kolaborator di saat itu salah satunya beberapa public figure terus juga kita ajak beberapa influencer untuk bantu promosikan movement ini dan juga kita ajak beberapa komunitas untuk berdiskusi dan komunitas-komunitas ini ada komunitas yang untuk hak wanita ada komunitas untuk single wanita karir dan segala macam itu kita undang semua jadi kita juga gak mau ngomong seolah-olah saat itu ya gak mau ngomong seolah KBR doang yang peduli soal ini gitu loh banyak kok yang peduli dan kita juga ke beberapa kampus kita minta opini beberapa anak mahasiswa dan mereka juga punya opini yang hampir sama dengan kita gitu jadi ya kurang lebih kayak gitu lah mas sebenernya paling recently ya kita coba jual dan ya lumayan berkembang lah ya lumayan berarti hasilnya bukan hanya cuan aja tapi kolaborasi-kolaborasi itu yang ujungnya bisa menghasilkan cuan karena kolaborasi-kolaborasi itu kita mengadal movement bersama dimana movement itu ada sponsor-sponsor yang masuk akhirnya disitu baru muncul cuannya prosesnya gak sebentar panjang dan kita kembali lagi di awal itu butuh yang namanya konsistensi konsistensi oke terima kasih mas Gergi atas jawabannya dan saya mau berhali lagi ke Pak Bimoni sebagai seorang direktur dari KBR yang memproduksi banyak konten-konten podcast berbasis jurnalisme ini kita bicara dari sisi bisnisnya ke depannya podcast-podcast di Indonesia itu seperti apa dari strategi bisnisnya mulai memanage itu seperti apa apakah apakah ada kesulitan mengingat sekarang podcast-podcast itu banyak banget yang baru-baru dan penting gak sih mencapai top chart 10 besar itu dalam sisi bisnis ya oke jadi tadi pertanyaannya apakah ada kesulitan memanage podcast-podcast ya disini yang namanya ya ini persepsi ya saya ingin menyebutnya tantangan ya yang sulitan sih pasti semua adalah gitu jadi tantangannya apa tantangannya adalah memang podcast yang banyak ini bukan podcast hobi ini adalah podcast yang kita planning bersama dalam sebuah institusi yang ujung-ujungnya akan menghasilkan sebuah nilai tambah untuk masyarakat jadi itu challenge-nya mungkin kalau pribadi kita bikin podcast itu mungkin challenge-nya gak terlalu berat karena gak ada beban juga begitu ya saya bisa aja di kamar bikin podcast itu relatif gak ada beban pun saya stop minggu depan gak ada beban tapi kalau di perusahaan kita membuat sesuatu sedikit banyak itu ada tanggung jawabnya gitu akan diapain ini barang jadi mungkin kalau saya bisa kasih saran untuk teman-teman yang tertarik untuk membuat podcast sendiri salah satu tantangan yang teman-teman bisa ambil begitu ya adalah teman-teman pikirkan ini podcastnya ujungnya ini mau seperti apa sih gitu ujungnya mau apa sih apakah ini untuk pure hanya hobi saya saja yang penting saya menyuarakan idealisme saya ataukah saya actually ingin mendapatkan sesuatu dari ini sesuatu itu gak harus melulu value komersil ya kerjasama tadi ya kayak disclose bisa disuarakan oleh influencer-influencer yang kita gak pernah bayangin bisa dapat itu nilai tambah banget disclose bisa membuat apa pemerintah lebih aware terhadap kawin anak itu nilai banget kalau teman-teman bisa membuat perubahan kayak gitu itu mantep banget dan itu adalah satu langkah menuju komersialisasi komersialisasi itu bisa bisa dari situ atau bisa ngebuka pintu-pintu lain untuk berkomersialisasi begitu jadi tantangannya ada tapi peluangnya juga banyak ya jadi tantangan dibarengi dengan peluang yaitu masih membuat kita semua optimis dan semangat untuk berjalan lah ya peluangnya apa peluangnya orang itu masyarakat lah ya saya percaya ini semakin muda generasi itu semakin paham tentang berbagai isu ya mungkin dulu gak banyak anak muda yang paham isu politik misalnya atau gak banyak anak muda yang tertarik isu sejarah nah misalnya gitu sekarang karena udah keterbukaan informasi saya rasa cukup banyak lah anak-anak muda yang minimal tertarik lah untuk isu informasi isu politik isu sosial isu kesehatan isu lingkungan hidup mau lingkungan hidup KBR udah menyuarakan lingkungan hidup dari dulu susah banget anak muda dulu ajakin peduli lingkungan hidup sekarang anak muda aware dengan lingkungan hidup itu peluang artinya kalau teman-teman bikin podcast di lingkungan hidup 20 tahun yang lalu chance orang dengerin mungkin tipis sekarang teman-teman bikin isu podcast tentang isu lingkungan hidup chance orang dengerin tinggi karena awarenessnya sudah tinggi jadi tantangan ada tapi peluangnya juga banyak sekarang orang-orang banyak terpapar dengan berbagai isu yang yang KBR peduli lah memang ya tentang lingkungan hidup tentang kesehatan mental literasi keuangan nah mungkin kalau KBR bikin podcast literasi keuangan gitu 15 tahun yang lalu ngomongin saham atau gimana mungkin gak banyak anak muda yang dengerin gitu ya tapi kalau sekarang kita bikin literasi keuangan anak muda sudah mulai paham tentang investasi reksadana reksadana kripto apa segala macem jadi peluangnya ada cuman memang yang tidak boleh hilang fokus adalah nilai tambah dari yang akan teman-teman buat itu apa dan ujungnya teman-teman mau bawa ini podcast kemana begitu ya tadi aku nambahin dikit Mas Aldi tadi nanya ke Mas Gergi nanya tentang bagaimana menawarkan ke klien begitu ya ya jadi aku tambahin sedikit jawaban dari Mas Gergi jadi kalau teman-teman sudah mempunyai produk ya apapun itulah sosmed itu ada produk ya pribadi kita ya kan kalau mau dijadikan produk podcast adalah produk youtube video adalah produk ya anyway content creator lah ya kalau teman-teman sudah tahu STP nya teman-teman teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman ingin capai value nya nilai tambah ke masyarakat apa teman-teman bisa dan teman-teman ingin mendapatkan nilai komersil teman-teman bisa mulai dengan melisting tadi udah disebut ya melisting beberapa parter-parter yang mungkin relate sama teman-teman ya dan jangan pernah langsung mengharapkan sesuatu yang besar semua itu bisa diawali dari sesuatu yang kecil tadi Mas Gergi udah bilang soal resto ya ya resto itu kecil cuman kalau teman-teman bisa kerjasama sama let's say ini saya cuman ini aja teman-teman udah bisa kerjasama sama 15 restoran di daerah teman-teman oh itu something kalau teman-teman sendiri bikin podcast dan teman-teman bisa kerjasama berbagai restoran untuk shooting disana kah atau mereka ngasih voucher ke kita kah atau coffee shop ya sekarang banyak coffee shop gitu ya memberikan voucher memberikan apa itu komersialisasi itu ada nilainya memang gak gede gitu ya gak gede kayak misalnya teman-teman dapat sponsor dari kementerian lingkungan hidup wah itu itu gede lah gitu cuman dimulai dari situ itu akan menjadi portfolio yang bagus untuk produknya teman-teman produk manager itu kerjanya begitu jadi mereka bikin produk dan mereka mikirin ini bakal kemana ya produknya ya bakal ke bikinnya kayak gimana STP nya siapa nanti list kliennya siapa nanti satu-satu dideketin seperti itu dan mungkin tambahan lagi jangan pernah stuck ke satu medium ya podcast itu satu media ya cuman ujung-ujungnya tadi Bu Citra kayak sempat ngomong yang kok bisa kolaborasi bisa dari mana aja gitu ya jadi podcast itu satu media tapi sebagai yang empunya podcast gitu misalnya teman-teman punya podcast teman-teman CEO nya lah ceritanya begitu lah ya teman-teman bisa bikin semacam ekosistem dari podcast tersebut jadi social medianya lalu kemampuan teman-teman untuk bikin event gathering seperti itu di sekeliling podcast itu ya jadi kalau zaman dulu bola tuh ada no bar mungkin di podcast itu ada the bar dengar bareng begitu event lalu social media lalu misalnya short shorts atau reels-reels di youtube atau instagram itu adalah ekosistem yang teman-teman bangun di sekeliling podcast nya itu akan sangat membuka peluang kolaborasi kedepannya jadi kalau teman-teman bikin event sponsor bisa masuk dari event ya terkait sama podcast nya tapi kan pintu masuknya event misalnya begitu atau sosmed tadi mas Gergi bilang ada personalnya bisa branding begitu ya masuk dari sosmed itu value komersialisasi jadi tidak stuck dalam satu medium saja apa sih bahasa bisnisnya mungkin namanya omni channel ya omni channel ya multi channel lah begitu jadi itu memperluas potensi kolaborasi begitu kira-kira mas Aldi baik terima kasih Pak Bimo sudah menambahkan tadi dari pertanyaan saya yang disampaikan ke mas Gergi dan mungkin saya mau ke Mbak Jimas terlebih dahulu nih Mbak Jimas nih kan dari Pogo FM tadi sudah menawarkan ke teman-teman kalau teman-teman ingin bergabung punya ide-ide kreatif ini bisa di share gak kan pastikan tentunya dari Pogo FM kan punya strategi-strategi bagaimana untuk mendapatkan cuan dari podcast-podcaster yang sudah tergabung di Pogo FM ada strategi khusus gak sih mungkin yang bisa di share ke teman-teman ini podcaster-podcaster pemula supaya podcastnya itu bisa mendatangkan cuan oke tes tes oke kalau buat pemula ya pemula ya kalau pemula ya paling kalau dari Pogo FM itu memang menawarkan paling dasarnya itu tadi sistem monetisasi nah tapi buat teman-teman yang emang mau menserius menseriusi dunia podcast podcasting ini mungkin teman-teman bisa juga gabung sama kita terus ikut afiliasi-afiliasi dari kode-kode voucher dari partner-partner yang kita yang partner-partner yang kita bawa nah dari dari kode voucher tersebut nanti kan nanti pasti akan ada hitungannya tuh bahwa nanti dari listener lagi lagi-lagi listener yang masukin kode voucher dari partner-partner kita lewat podcast-podcast teman-teman yang masih pemula itu bisa jadi ladang cuannya buat teman-teman kreator pemula gitu pun juga kalau misalnya ternyata tertarik di bidang-bidang lain sebenarnya podcast itu kan juga jadi satu portfolio makanya kita juga buka lini voiceover buat teman-teman podcaster yang mau jadi voiceover dan shifting juga ke dunia audiobook itu kita juga memfasilitasi lowongan-lowongan freelance jadi buat teman-teman yang mau menghasilkan duit dari rumah itu juga bisa lewat lini voiceover di Pogo FM gitu oke berarti Pogo FM ini gak hanya podcast aja tapi ada lini voiceover juga gitu ya oke nah dari Pogo FM sendiri ada mentoring gak sih sebetulnya mentoring mungkin buat teman-teman suara gue kayaknya kurang bagus deh nih buat karena kan orang begitu ya pertama kali dengerin ngerekam podcast terus denger suara sendiri ih apa sih nih suara gue kok aneh gitu bener-bener kalau dari kita sendiri kita itu ada ada podcast trainingnya atau ada voiceover training gitu itu bareng studio-studio kecil yang bareng yang bekerjasama juga bareng kita dan itu biasanya itu ada di grup komunitas kita kita umumin kalau misalnya ada training seperti itu dan kita training di kantor biasanya juga di hari weekend jadi teman-teman yang sibuk kuliah itu bisa gabung sama kita di hari weekend juga gitu oke berarti tidak hanya kontennya yang dikembangkan tapi komunitasnya juga dikembangkan sehingga membuka banyak peluang untuk cuan masuk disitu bener banget oke boleh beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman baik setelah ini saya akan membuka sesi tanya-jawab jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan disiapkan pertanyaannya karena kita menyiapkan lima hadiah buat teman-teman untuk lima penanyaan terbaik dan terakhir saya mau ke Bu Citra berarti tadi kan kita sudah membahas tentang strategi bisnisnya terus kolaborasinya dari POG FM sekarang saya pengen bertanya tentang bagaimana nih Bu cara mengemas sebuah konten karena biasanya sponsor itu masuk dari sosial media melihat dulu sosial medianya bagaimana cara teman-teman nih mungkin mengemas sosial medianya konten sosial media ini supaya menarik dan bisa bikin sponsor tuh eh boleh dong dikirimin redcardnya gitu oke jadi mungkin kalau misalkan mau bikin sosmed tapi basicnya udah punya udah punya apa podcast gitu ya karena kan sebetulnya kalau podcast itu mungkin ada beberapa indikator podcast itu bisa banyak listener-nya ya pendengarnya tapi salah satunya adalah kemampuan atau skill personality-nya salah satunya podcaster itu ya harus bisa public speaking bener gak karena gak mungkin juga kita jadi podcaster tapi kemampuan public speaking kita tuh hmm ya kan kurang lah ya kurang jadi sebetulnya bisa jadi POG FM ini satu jebatan dimana kita belajar gimana sih caranya jadi public speaker yang baik gitu mungkin setelah public speaking yang kedua adalah tema yang mau diangkat untuk podcast kita tuh apa jadi kadang tema-tema tertentu karena memang ini keterbukaan informasi publik yang tadi udah dijelaskan juga sebetulnya ini menjadi momentum buat kita gimana caranya supaya kita ngambil tema-tema tertentu yang emang banyak orang punya opini juga untuk ngobrolin hal itu terus mungkin yang ketiga adalah rekannya ya siapa nih bintang tamunya gitu kan dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah sebetulnya kalau dari konsep dari podcast itu mau dipromosikan di media sosial sebetulnya kita juga bisa pakai IGTV ya kalau di Instagram udah gak ada ya IGTV tuh masih Reels Reels masuknya ke Reels jadi sebetulnya kalau misalkan pengen punya konten media sosial yang istilahnya ya bisa nge apa ya impression konten-konten podcast kita tuh sebetulnya kita bisa gunakan potongan-potongan podcast kita kita bikin teaser-teaser yang sebetulnya sesuai dengan tema tema yang emang benar-benar kita lagi up gitu ya di podcastnya terus juga bintang tamunya dan terusnya juga sebetulnya ya itu tadi kontinuitasnya jadi artinya kadang-kadang kalau kita ngeliat banyak banget orang yang punya media sosial tapi mereka gak punya timeline nah jadi timeline itu sebetulnya kunci kunci utama dari konsistensi kita pegang media sosial jadi kadang ada orang yang pegang media sosial misalkan udah punya satu tim nih yang satu bikin podcast yang satu megang mengelola media sosialnya nah kadang si pengelola media sosial tuh suka bingung aduh gue mau posting apa ya besok udah Sabtu lagi aduh nanti Senin mau posting apa ya aduh Selasa mau posting apa ya aduh ada event gak ya aduh gak ada lagi baru ada event minggu depan dan lain sebagainya kalau kita kayak gitu yaudah traffic kita tuh turun pasti bakalan kabur dan bakalan pergi trafficnya ke memang orang yang produksi konten yang lebih rajin gitu kan makanya sebetulnya kayak timeline ini itu dianggap remeh banget gitu buat kita sebagai pengelola media sosial tapi sebetulnya timeline itu harus kita ciptakan untuk menjadi tujuan dari Senin sampai Minggu lu mau posting apa gitu bisa juga misalkan kalau kita ngeliat dari insightnya nih kita ngeliat dari insight media sosialnya dia ngirim bahwa sebetulnya gak setiap hari traffic lu rame jadi cuma ada di hari Senin Kamis sampai misalkan hari Jumat nah buatlah konten posting di tiga feed di tiga hari itu selebihnya bisa pakai apa namanya apa story dan lain sebagainya giveaway atau bisa Q&A dan lain sebagainya gitu jadi sebetulnya di sosial medianya jadi sebetulnya kalau ngomongi sosial media pengelolaannya emang keliatannya simple tapi sebetulnya banyak banget yang bisa kita pelajarin ketimbang buat teman-teman ketimbang kita pakai media sosial untuk curhat yang berlebihan di media sosial itu ada penyakitnya namanya side fishing ya side fishing itu salah satu fenomena dimana sebetulnya anak-anak itu seperti sekarang pengguna media sosial Indonesia kan negara ketiga terbesar pengguna media sosialnya trend side fishing itu parah banget jadi kadang kita sebagai pengguna media sosial itu lebih suka curhat di media sosial ketimbang kita nyelesaikan masalah kita di dunia nyata in real life ketika curhat di media sosial itu sebetulnya secara psikologis ada namanya salah satu fenomena ya namanya side fishing dari side fishing itu kenapa mereka pakai media sosial untuk curhat karena pertama responnya cepat yang kedua attention seeker karena ketika kita dapat attention di media sosial secara gak langsung hormon bahagia kita itu terproduksi dengan parah jadi ketika kita dapat perhatian di media sosial kita tuh jadi seneng dan akhirnya apa kita membuat kebohongan kebohongan supaya kita diperhatikan sama banyak orang bahkan yang aneh yang lagi gak aneh sih kita kadang-kadang pengen diperhatikan sama satu orang kita bikin status dan itu di hide yang lain supaya dia doang yang lihat dan itu punya kepuasan tersendiri kode keras tuh ya dan jujur saya kan tahun ini dapat hibah dari Kemen Dikti untuk penelitian-penelitian tentang fenomena media sosial jadi kalau di kelas di kelas sosial media saya ngajak mahasiswa untuk tahu fenomena media sosial secara negatifnya penggunaan media sosial dan positifnya tuh kayak gimana jadi ada idealnya ada yang gak ideal sekarang pilihannya kayak gitu apalagi tadi Pogo FM udah menyediain fasilitas latihan dan lain sebagainya kalau lu bisa dan merasa pengen banget jadi podcaster yaudah langsung hubungin di sebelah saya daripada curhat di sosial media yes daripada curhat di media sosial curhat di podcast dilatih dikembangin barang-barang dapet cuan dapet duit dan bisa terkenal lagi ya kan bonus bonus oke boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman keempat narasumber kita siang hari ini dan sekarang saya membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya terkait tema kita pada siang hari ini rahasia cuan dari podcast ada pertanyaan dari rekan-rekan boleh silahkan boleh di berikan mic-nya ini nih mas ya bukan mbak takutnya dari belakang kan panjang nih belum dari tadi yang sudah dipaparkan kayak misalkan kenapa kita apa namanya ya dengan melulu tentang uang kenapa kita gak pertama tuh tentang bikin podcast tuh orang aware dulu sama kita baru kita melulu tentang uang jadi uang yang mengikuti kita bukan tentang komersial terus terus yang kedua kayak tadi sudah dipaparkan tentang pemilihan konten tapi kita juga perlu gak sih memilih audiens buat dari konten kita itu pak gimana pak terima kasih terima kasih maaf tadi namanya siapa bagas oke tadi pertanyaannya kenapa sih selalu tentang uang bukan podcastnya dulu ya bukan awarenessnya dulu bukan brandingnya diri sendiri dulu terus sama pertanyaan selanjutnya tadi kenapa kenapa udah awarenessnya awarenessnya audience dulu oke tadi pertanyaan untuk Pak atau semua narasumber semua narasumber berarti bisa dijawab satu-satu dari Mbak Njimas mungkin oke buat pertanyaan pertama kan tadi pertanyaannya kenapa gak kita bangun awareness dulu baru bikin podcast daripada kita bikin podcast dulu terus abis itu baru awareness dipikirin gitu ya pertanyaannya karena kalau misalnya kita ngeliat dari segita di mainan personality ya personality dari content creator sebenarnya kan podcast itu kan juga salah satu bentuk dari branding kita nah kenapa kita gak branding sekalian kita nyari duit gitu karena kalau misalnya kita mempertanyakan oh mau ngembangin awareness dulu baru podcast apa podcast dulu baru awareness itu tuh kayak jawab pertanyaan ayam duluan atau telur gitu karena gak akan ada abisnya dan akhirnya jadinya kita gak bikin-bikin kan nah itu yang harus kita pikirin kalau misalnya podcast ini juga bagian dari branding diri kita sendiri terus tadi pertanyaan kedua itu apa ya tentang target pendengar ya oke perlu gak sih kita menentukan target pendengar kita kalau dari opini ku ya dari selama ini sih sebenarnya kita perlu untuk menentukan target audience kenapa supaya dari topik kita itu gak kemana-mana dan juga mungkin kalau misalnya ternyata pendengarnya itu bukan orang yang ada di target audience kita tapi pendengarnya itu berarti tertarik dengan si target audience kita makanya dengerin dengerin podcastnya kamu kayak gitu dan juga supaya juga personality kamu kuat karena sebenarnya podcast yang lama-lama hilang itu karena personalitynya gak kuat karena jadi kemana-mana kalau kita misalnya kita ngeliat personality dari podcast yang gede-gede misalnya kayak Deddy Corubisher gitu ya jadi kalau Deddy Corubisher itu kan personalitynya dia interview orang dan orang-orangnya itu kontroversial makanya podcast ini itu enak buat diikutin karena tadi udah tahu kalau misalnya kalau dengerin podcast ini pasti dengerin sesuatu yang kontroversial contohnya kayak gitu dan ya age groupnya udah ketahuan berarti orang-orang yang emang lagi tech savvy yang udah tech savvy jadi udah menggunakan teknologi dan udah ngikutin trend nah itu target audience-nya Deddy Corubisher kenapa Deddy Corubisher bisa segede sekarang juga kayak gitu oke terima kasih menyimas atas jawabannya Bu Citor mau menambahkan silahkan mungkin gini ya mungkin maksud konsepnya yang saya dapet dari pertanyaan kamu ini sebetulnya dia bicara tentang ideologinya dia ideologi dia tuh ideologinya adalah dia merasa bahwa mungkin dengan podcast itu gak hanya closing tiketnya adalah lu dapet duit tapi ketika lu punya podcast dan lu bisa mengedukasi orang mempersuasi dengan campaign-campaign lu yang tema-tema yang lu angkat itu positif itu justru melebihi dari duit yang lu dapet karena punya kepuasan tersendiri kalau kita bicara tentang ideologi sebetulnya itu lu keren banget tapi kalau menurut gue kalau lu udah punya pemikiran kesini yaudah buruan jalanin itu sih karena ini lain daripada yang lain kalau menurut gue karena banyak orang yang merasa bikin produksi konten dan lain sebagainya ya ujung-ujungnya closing tiketnya adalah lu dapet duit dapet duit gitu tapi kalau dia adalah dia merasa bahwa sebetulnya dengan ideologi dia dia bisa bikin podcast tapi podcast itu bisa digunakan sebagai to educate orang untuk memberikan informasi mengedukasi lalu juga bisa jadi campaign misalkan ada tema-tema tabu yang mungkin di tempat tongkrongan teman-teman kita ini tabu banget kalau diomongin tapi kalau masuk dalam ranahnya podcast ini akan lebih banyak orang yang dengar dan akan lebih banyak orang yang ketolong nah kalau menurut gue itu lu keren banget sumpah bukan karena lu mahasiswa gue ya tapi karena emang lu keren banget sih punya ideologi karena gue gak kepikiran juga kayak gitu jadi buruan lu jalanin terus kalau pertanyaan kedua boleh jawab ya tadi kenapa penting gak sih menentukan target pendengar oke sebetulnya itu tadi gue udah bilang sebelum lu bikin apapun lu bikin STP STP itu kuncinya jadi segmentasi targeting and positioning supaya apa supaya lu punya achieve konten yang lu buat didengerin sesuai dengan apa yang segmentasinya emang lu buat gitu jadi awareness audience itu sesuai dengan apa yang lu mau jadi makanya nanti kalau mau belajar semester depan lagi deh nanti bener-bener bisa ketemu tapi kadang-kadang kalau misalkan gue lagi nyantai gitu ya bisa kita tuker apa namanya sharing sharing-sharing tentang gimana bu saya mau bikin STP itu kayak gimana nanti pasti saya ajarin daripada harus masuk kelas 1 semester kan jadi bisa saya ajarin gimana caranya dari situ itu akan lebih secara mekanisme itu akan lebih legit gitu jadi jalannya gak kerasak rusuk jadi akan lebih terprogram gitu ya itu aja di tengah jalan yes bener oke Pak Bimo Mas Geri mau menambahkan cukup oke Bagas thank you pertanyaannya boleh kita beri tepuk tangan teman-teman pertanyaan selanjutnya ada yang mau bertanya lagi yang di belakang boleh disebutkan namanya berdiri kali ya biar kelihatan yang di depan gak kelihatan soalnya sebelumnya selamat sore saya Salsa Bila saya mau bertanya kepada Mas Bimo saya kan salah satu anggota persma ya Mas saya mau nanya ini kedepannya ini kalau di Indonesia itu apakah podcast itu bisa jadi salah satu media baru yang nantinya bisa menyalurkan informasi kepada masyarakat dan sebenarnya saya juga mau tanya ke semua narasumber juga dalam membuat konten itu yang paling penting kualitasnya atau kuantitinya terima kasih baik terima kasih terima kasih teman-teman kita sudah membuat kita sudah membuat lebih dari 50 podcast lebih dari 22.000 episode selama 5 tahun ini kita sudah buat podcast untuk Spotify tahun 2020 eksklusif kita adalah production house untuk mereka kita sudah kerjasama podcast dengan tadi into the light dengan komunitas kita sudah bikin podcast tadi Mas Bagas ya namanya ya Mas Bagas ngomong soal ideologinya kita bikin podcast lingkungan hidup tentang gambut gambut orang Jakarta siapa yang pernah denger gambut dan tim kita pergi ke lokasinya untuk dapetin soundbites ngomong sama lain yang disitu itu kalau ngomong komersil hampir nol itu hampir nol kalau ngomong itu tapi nilai tambah yang diberikan ke masyarakat tadi nyambung ke mbaknya itu ya untuk memberikan informasi jadi jawabannya adalah kita percaya itu bisa banget dan apparently we are not alone ya jadi apa namanya validasi teori ini sudah divalidasi oleh pemain-pemain lain gitu ya oleh Spotify oleh Noise oleh mana macam-macam Pogo juga jadi I think the direction is clear itu akan menjadi media baru tinggal teman-teman aja mempersiapkan diri untuk bisa berkarya di media tersebut tentu ada media lain aku rasa TV juga masih bisa teman-teman berkarya di TV berkarya di media digital tapi teman-teman juga harus siap untuk berkarya di media podcast seperti itu terus pertanyaan kedua apa? pertanyaan kedua dalam memproduksi podcast lebih penting kualitas atau kuantitas I think ini pribadi ya nanti mungkin bisa beda-beda ya I think gak bisa dipilih one way or the other it has to be all of the above ya jadi kualitinya tetap harus ini di apa dikuatin ya tapi kuantitinya juga matters karena kalau gak konsisten kuantitinya sedikit ya itu memang berpengaruh kepada apa masyarakat bisa reach kita orang punya produk ya gitu itu dari saya yang lain mau menambahkan? Bu Cidra, Mas Gergi pertanyaan yang kedua tadi kualitas atau kuantiti itu sebenarnya ya agree saya sama Pak Bimo bahwa semuanya itu akan sama lah jawab apa dua-duanya juga harus jalanin gitu karena kalian tuh berprogres gitu bikin suatu konten suatu karya itu gak mungkin gak pernah ada error gak mungkin gak pernah ada mistake dan di saat progres itu berjalan karena akan tahu dan menemukan dimana kuantiti dan juga kualiti kalian sendiri jadi intinya adalah yaudah lakuin aja banyak ini lakuin sebagaimanapun caranya dulu sampai kalian tahu nih karena gak pernah akan ada salah ketika gak pernah benar juga gimana sih kebalik ya kalau misalnya kita gak pernah salah sorry jadi that's why maksud saya kalian ini masih pada muda kalian ini adalah penerus bangsa di Indonesia juga keren banget kayak speech gitu ya jadi kalian juga masih punya banyak waktu luang menurut saya ya untuk mendapatkan error untuk mendapatkan experience experience itu gak harus kerja tapi bikin karya itu experience jadi disitulah mental kalian nanti akan dibuat gimana kalian keluar dari apa yang namanya content blog tiba-tiba kalian mentok bikin konten gimana caranya lanjutin lagi nah itu adalah experience yang akan ngajarin itu jadi semua praktek yang ada di kampus ini dan segala macam itu coba dituangin jadi next experience baru juga buat teman-teman semua gitu loh mungkin itu sih baik terima kasih mas diri bu citaran banyi mas mau menambahkan terkait pertanyaan kedua lanjut oke terima kasih salsa pertanyaannya boleh kita beri ketepuk tangan teman-teman kita masih buka kesempatan tiga pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi dari teman-teman silahkan silahkan berdiri dan sebutkan namanya saya Tio mahasiswa PR Viko Mostopo saya mau bertanya podcast dari segi bisnis sebelumnya Pak Bimo dan Mas Putra berbicara tentang bisnis podcast sendiri bagaimana kita bisa membuat podcast produk kita itu bisa menyentuh sponsor melalui podcast yang ingin saya tanyakan jika saya seorang entrepreneur yang bergerak di ruang lingkup internasional dengan podcast apakah saya bisa mendapatkan sponsor menjual produk saya di lingkungan internasional oke terima kasih Mas Tio atas pertanyaannya pertanyaan saya ulangi lagi Mas Tio apakah saya bisa mendapatkan sponsor ketika oke apakah saya bisa mendapatkan sponsor di internasional melalui podcast yang dibuat tadi ya oke pertanyaan kepada Mas Bimo dan Mas Gergi oke oke pertanyaannya apakah bisa mendapatkan sponsor di kelas internasional internasional yes jadi secara global internasional itu internasional itu market yang lebih maju kayak Amerika atau Eropa begitu ya mereka jauh lebih paham soal podcast dibandingkan Indonesia jadi kalau kita ngomong podcast ke mereka harusnya mereka jauh lebih aware dibanding Indonesia Mas Tio gak akan percaya betapa beratnya saya menjelaskan podcast itu di Indonesia dari awal berdiri 2018 begitu ya begini podcast itu begini nanti kalau kalian pasang di podcast untungnya adalah ini wah itu berat sekali karena benar-benar mengedukasi masyarakat dari nol lah bukan masyarakat klien lah kalau orang di negara lain itu harusnya sudah jauh lebih paham soal podcast tinggal pertanyaannya adalah apakah produknya Mas Tio itu masuk ke mereka segmennya mereka karena tadi ingat ya saya bilang ya there is no one podcast for everybody setiap podcast itu punya STP-nya masing-masing punya audiensnya masing-masing kalau audiensnya masuk sangat worth dan mereka punya kepentingan untuk pasang di podcastnya Mas Tio misalnya di Indonesia misalnya misalnya podcast Mas Tio bahasa Indonesia berarti otomatis orang Indonesia lah pasti yang dengerin lah ya kecuali podcastnya bahasa Inggris misalnya begitu then kalau itu relate then worth it untuk dicoba tawarkan gitu jadi misalnya as simple as you have to be kita harus berani untuk mengambil langkah pertama ya untuk nanya kalau kamu tuh ada ketertarikan gak sih untuk kerjasama di podcast misalnya begitu misalnya mereka bilang ya ketertarik untuk karena podcast itu kan media ya jadi kalau mereka gak ke podcast mereka mungkin akan ke TV ya mungkin mereka akan ke radio mungkin mereka akan ke Facebook mungkin mereka akan ke mana ya namanya juga media komunikasi ya apakah mereka mempunyai strategi media komunikasi dan kalau iya apakah itu melibatkan podcast gitu kalau itu melibatkan dan aku punya podcast loh gitu mau ngobrol gak gitu gimana nih kita bisa collab seperti itu jadi memang bisa itu bisa tinggal pertanyaan itu mereka butuh apa enggak itu relate apa enggak seperti itu ada kuenya atau enggak kalau ada kue sih saya rasa sih kalau di perusahaan di luar itu budgetnya untuk podcast itu selalu lebih ada karena secara umum itu sudah sangat diterima di luar negeri ya jadi kalau Mas Tio punya podcast apalagi misalnya podcastnya internasional misalnya chance-nya mereka untuk kolaborasi sama Mas Tio mungkin besar karena mereka bisa melihat produk mereka ada di podcastnya Mas Tio mereka juga bisa ngerti artinya apa begitu ya seperti itu baik terima kasih Pak Bimo atas jawabannya Mas Gergi satu pertanyaan saya cuma menambahkan dari Pak Bimo sebenarnya gini kalau kita berbicara soal brand ataupun sponsor kita juga harus tahu siapa target marketnya mereka juga jadi mungkin ketika kita sudah tadi kan kita sudah bahas masalah listing apa yang kira-kira akan nyoba masuk ke dalam konten kita kita cari tahu juga sebenarnya brand ini punya target marketnya apa gitu loh jadi target market itu ya kayak tadi di awal udah ada yang nanya kan kita harus gak sih menentukan target audience kita dari awal itu bisa menjawab dari situ sebenarnya kasarnya gini kita gak mungkin ngasih space untuk beriklan di konten kita ke beberapa produk yang tidak relate sama pendengar kita sendiri yang ada mereka juga mikir terus siapa yang mau beli barang gue siapa yang akan purchase barang gue ketika yang dengar bukan target market gue jadi harus dipikirin lagi sebenarnya kontennya mau apa relate atau tidaknya sama gak sih market kita sama dia dan juga pertama konten ini ada keterkaitannya gak sih sama si brand itu ada garis ada benang merahnya gak sih kalau gak ya ada silver lining gak sih diantara kita berdua misalkan produk A dengan si podcast A kalau itu gak ada kan kita juga akan cari topik pembicaraan susah kayak tadi saya bilang kalau misalkan saya gak pernah bahas masalah pariwisata wisata atau traveling tiba-tiba saya ngajak mas kapai sedangkan saya misalkan bahasnya adalah soal lingkungan atau apa atau misalkan lebih jauh lagi kita bahasnya soal finansial susah nyari topik yang beberapa bisa ngeklik dan itu bisa lebih luas untuk dibahas tapi kalau kita hampir sama obrolannya hampir sama topik yang mau diambil itu pasti obrolannya akan meluas dan akan lebih rich kontennya dibanding kita paksain maksudnya gitu jadi kalau menurut saya sih itu balik lagi tadi ke yang tadi di awal gitu sih STP-nya STP-nya betul STP adalah kunci itu adalah kunci saya setuju oke terima kasih mas Gekri dan pak Bimo atas jawabannya terima kasih juga untuk Tio pertanyaannya teman-teman ada yang mau bertanya lagi terkait tema webinar kita siang hari ini webinar sorry diskusi ada lagi yang mau bertanya mbak yang baju hijau tadi udah mau tunjuk tangan enggak benerin masker oh benerin masker ya tadi ya oke sorry siapa tau oke ada oh bener silahkan oke halo selamat sore saya iklima dari angkatan 2020 saya mau nanya ke semua narasumber nih ini berkaitan sama publikasi gitu ya anggap kita udah punya podcast udah nentuin target audiens terus kita udah punya identitas kayak jingle logo terus kita udah punya judulnya menarik topik cuman kan ya itu kan kayak mas bimu bilang ini satu media doang kan tetep harus ada narik audiens dari media-media lain gitu angkal apa sekarang eranya social media gitu oke social media cuman kan untuk narik audiens ke social media itu baru ke podcast kita ada jempatannya kan mungkin narasumber bisa kasih tips and trick gitu untuk narik audiens ke social media baru nyampe ke podcast kita gitu oke terima kasih maaf tadi namanya siapa iklima iklima oke terima kasih iklima atas pertanyaannya dan silahkan perenal sumber kita menjawab pertanyaan dari iklima bagaimana cara menarik pendengar kita ini dari social media bisa menuju podcast kita ada strateginya gak silahkan dari bu citra mungkin iklima ya pasti ada karena tadi kan saya udah mention ya di awal bahwa sebetulnya social media ini bisa jadi media untuk soft selling soft selling produknya kita produknya apa sih ya tadi podcastnya gitu sebetulnya di media sosial bisa kita waro-waro ya kalau bahasa jadulnya atau kita bisa apa ya kasih video teaser entah itu pertama kamu bisa kan kalau di instagram itu ada 3 feeds ya ada 3 feeds yang bisa kita posting mungkin sebelum launching dari teaser podcast yang udah iklima buat bisa juga pertama di feed pertama itu iklima launchingin tentang tema tema yang mau dibicarain itu apa apa pentingnya tema itu harus ada observasi dan data valid yang bisa kita buat packagingnya kayak gimana packaging teaser aja packaging teaser yang mungkin secara segmentasi misalkan anak muda nih misalkan tentang campaign cyber sex atau set phishing atau fenomena media sosial dan lain sebagainya bisa di packaging seperti itu dari temanya dulu lalu di feed kedua bisa di packaging juga siapa yang nanti mau jadi apa namanya partner kita dalam podcast bintang tamunya siapa ya kan nah disitu kita bisa bikin teaser tentang background dari bintang tamu kita nah yang ketiga kalau misalkan iklima ada misalkan ada giveaway ada hadiah gitu kan ada games dan lain sebagainya itu bisa disitu gitu jadi sebetulnya kalau di konten di media sosial kita bisa banget pakai tiga feeds itu sekaligus untuk satu produksi konten podcast tadi pertama temanya feed kedua bisa jadi bintang tamunya feed ketiga bisa jadi teasernya kalau memang tidak ada games atau giveaway bisa jadi teasernya teaser potongan-potongan kan kalau di media sosial itu 10 sampai 30 detik itu yang menentukan konten itu ditonton atau enggak jadi 10 sampai 30 detik itu usahakan menampilkan video-video potongan-potongan video yang seru gitu supaya orang kepo dan pada akhirnya ngeklik untuk menuju mendengar podcast oke terima kasih Bu Citra atas jawabannya Mbak Nimas silahkan oke mungkin kalau buat kalau dari aku mungkin cuma tambahan aja karena emang kurang lebih sama sama Bu Citra buat penjelasannya selain itu kita juga harus explore sih model-model sosial media karena kita gak pernah tahu kalau misalnya ternyata pasar kita tuh di sosial media yang mana bisa aja di Twitter bisa aja di Instagram maupun bisa aja di TikTok karena kalau misalnya kita cuma explore satu itu akan sulit ya dari podcast sendiri itu podcast itu bukan sosial media yang bisa yang bisa yang bisa muncul di eksplor orang tapi kita harus nge-share sendiri terlebih dahulu buat jadi terkenal dan orang aware sama kita bisa juga tadi selain dari Instagram bisa juga dari TikTok gitu karena TikTok itu change FWP-nya kan lumayan ya lumayan ya lumayan main hashtag selesai dulu dan apalagi kalau misalnya kalau soundnya viral soundnya soundnya terus abis itu dapet exposure dari orang-orang itu akan jadi tambahan traffic yang luar biasa sih buat konten podcast-nya sendiri terima kasih Mbak Nimas atas jawabannya Pak Bimo dan Mas Gergi mau menambahkan cukup oke terima kasih atas jawaban para narasumber siapa tadi namanya Iklima makasih ya atas pertanyaan boleh kasih tepuk tangan teman-teman satu pertanyaan terakhir sore hari ini ada lagi terkait tema kita hari ini oke belum ada yang di pojok sana ada pertanyaan tidak ada oke seperti kita sudah cukup karena sudah ada tidak pertanyaan lagi dan nanti mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh terkait rahasia cuan mungkin bisa nonton lagi di youtube karena ada di berita kaber teman-teman bisa cari aja dan sebelum kita tutup mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber kita sore hari ini dari Mbak Nimas silahkan closing statement untuk hari ini oke mungkin mungkin kesimpulannya dari pembicaraan kita diskusi pada siang sampai sore hari ini kalau misalnya untuk mendapatkan uang atau cuan dari podcast itu bukanlah hal yang gampang tapi tetap tapi peluangnya itu banyak banget jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu untuk ngebuat podcast podcast itu mendingan mulai mulai dari sekarang karena sebenarnya dari podcast itu adalah dasar kamu buat maju lagi di dunia konten gitu baik terima kasih boleh kita beri tepuk tangan teman-teman mungkin closing statement ya itu tadi ya balik lagi bahwa sebetulnya beruntung banget teman-teman ini lahir di eranya era sekarang era digitalisasi sebetulnya hampir semua platform itu berkaitan dengan teknologi jadi ya itu tadi balik lagi sebetulnya yang paling terpenting kalau buat saya silahkan kalian berkreasi dengan platform yang memang sudah disediakan oleh teknologi karena kreativitas itu kan tidak bisa dibatasi ketimbang kalian curhat ya bikin fenomena-fenomena seperti set fishing cat fishing hyper harness hyper dishonest di sosial media yang justru malah ngebuat penyakit mental illness kalian itu tambah besar gitu ketika pakai media sosial jadi usahakan idealnya adalah menggunakan media sosial ciptakan konten yang memang punya dasar sharing dan edukasi yang lebih baik yang lebih berkualitas supaya paling tidak kita bisa membantu teman-teman lain yang memang membutuhkan gitu ya bantuan dan lain sebagainya itu aja sih baik terima kasih Bu Citra boleh kita beri tepuk tangan selanjutnya Pak Bimu silahkan closing statement ya ya mungkin buat teman-teman yang suatu saat nanti akan berkarya ya baik dalam podcast atau apapun selalu punyailah tujuan akhir nanti produknya itu akan dibuat apa begitu ya itulah kalau di perusahaan itu produk manager itu kerjanya begitu jadi memikirkan ini end game-nya itu apa begitu ya dan relentlessly selalu promosikan barang kalian produk kalian dan utamakanlah nilai tambah ke masyarakat karena semakin besar nilai tambahnya nanti nilai komersialnya akan mengikuti jalurnya banyak buatlah sebuah ekosistem kayak tadi kita ngomongin media sosial ngomongin event mungkin ngomongin youtube ngomongin reels buatlah sebuah ekosistem itu dan rawatlah itu memang itu gak gak one day thing gitu ya cuman ekosistem terbentuk nilai tambah kepada masyarakatnya sudah terjadi dengan baik itu nilai komersialnya akan mengikuti pada akhirnya terima kasih Pak Bimo boleh kita berikan tepung tangan untuk closing statementnya dan closing statement terakhir dari Mas Gergi silahkan kalau saya sih cuman mengingatkan semuanya udah ngomong sih tadi sebenarnya soal podcast ya Capi ya saya terakhir jadi sebenarnya gini sekarang menurut saya kalian masih para muda ini adalah waktu kalian untuk mencoba sesuatu untuk bererror-error sekalian ya tapi error dengan in a good ways ya bikin konten gitu loh jadi kapan lagi dan gak usah banyak pikir coba dulu bikin cuman itu aja sih kalau mau bikin podcast coba dulu and then you can manage it mau dilanjut atau enggak yang penting udah coba yang penting coba dulu sekarang dan bagaimana nanti ke depannya itu kalian bisa nentuin sendiri challenge-nya adalah sekarang challenge-nya adalah sekarang kalau mau ngomongin konten entertainment itu udah banyak tapi tadi sesuai tadi yang gue dengar dari pertanyaan adalah hasil akhirnya adalah dampak itu keren banget kalau challenge-nya kita ubah bukan soal konten-konten yang high ataupun yang curah-curah tapi konten yang berdampak positif bagi masyarakat bisa enggak itu challenge banget dan itu keren karena itu that's why saya secara pribadi juga sangat setelah pro dengan itu jadi kalau bisa kita bikin ekosistem yang bagus untuk podcast why not jadi kita bikin dari sekarang aja gas terus pokoknya gas terus lah oke terima kasih mas Gergi dan boleh kita berikut pengulangan untuk empat narasumber kita hari ini dan teman-teman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan diskusi kita sore hari ini terima kasih untuk teman-teman terima kasih untuk para narasumber mohon maaf sebelumnya kalau misalkan selama kita berdiskusi selama saya membawakan acara banyak salah-salah kata Aldi Putra pamit sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati